Halo, hai. Jumpa lagi bersama saya, Akak Musofia Sarawak. Ada lain macam kakak hari ini, guys. Oke, sudah hampir seminggu kita tidak ada video baru, kan? Ada yang rindu akak, tak? Eh, perasan pula, kak. Ada yang rindu akak. Macamlah orang rindu dia, kan? Banyak cantik muka dia. Ada orang rindu pula. Oke, akak masih lagi bersiaran dari kebun. Sebenarnya, kenapa akak tak buat video dalam masa lima hari yang lepas, enam hari lepas? Sebab akak balik ke Miri, ya. Akak tidak buat video di Miri. Sekarang akak sudah balik lagi di kebun. Kita sambung lagi buat video di kebun. Dan sekarang, aktiviti akak pada pagi ini. Sudah pukul 10, bukan juga pagi ini. Sampai tengah hari, dan nih, guys. Akak nak pergi ke Pekan Berkenu untuk membeli lauk. Hai, Kat. Ada kucing akak di sana. Akak dah siap bawa beg akak. Akak nak pergi ke Pekan Berkenu. Jom ikut akak. Oke, inilah jalan yang akak mau lalui untuk pergi ke Pekan Berkenu. Ia keluar dari kebun akak. Ini jalannya. Alhamdulillah, sudah baik. Sebab ia sudah diperbaiki menggunakan batu-batu. Terima kasih telah menonton. Pembelian kulit. Dimasak sekali lepas yang dicuci. Yang dibuang kita, bahagian ini, sis? Bahagian itu? Kita buka. Eh, curah Pakcik yang sedikit. Dolog buka. 49. 49. Tambah lagi. Dah sekot, Pakcik. Eh, tolong kami buka lah. Kawan mau nengok, Dolog. Macam ni caranya. Kawan anggar. Nila tahu orang beli kelah? Best lah. Best, sis? Oh, ya. Macam kita orang yang muda-muda makanlah ketam. Mek tu sebelah kiri. Sebelah kiri, sis. Tera. Oke, cara-cara buka ketam, guys. Coba saya tengok. Macam ini saja. Ini kan dibuang. Ini dibuang. Ini dibuang. Oh, yang bulu-bulu itu dibuang, ya, sis? Ya, buang-buang. Ha-ha. Kalau kita mau belah dua saja, belah dua. Kalau mau belah empat, belah empat. Belampat. Ya, cantik. Sikit kisapnya. Oh, ya. Ya, kisapnya. Bahagian itu, sis, kita pukul-pukul kasih bahagian ini. Pukul sedikit lagi tukar lesung batu anaknya. Jangan pecah sangat, nanti susah. Takut dia masuk dalam. Yang ini tak perlu buang ini. Ini tak perlu buang. Cuci. Ini masuk sekali lah masak nanti. Belah dua. Oke, oke, oke. Belahnya nak ini. Kita potong ya? Yalah, potong dua saja boleh. Potong dua pun boleh. Potong empat pun boleh. Kalau malas, saya suruh terlalu mengigit besar lah mulut. Ha-ha, benar juga. Bang, tolong bang. Cem-tuk kami. Sipan dah buka, ya? Ya. Ini apalah kalau kami buka di rumah. Ya, buka di rumah. Manis. Ya, ada telur di sini. Tuk ada telur. Tuk yang kita mau makan kan. Ya, inilah. Ya, yang telur ni. Kan dimasuk lah kalau ada orang masak pakai telur masak. Jadi, kami mau bang. Oke. Saya pun beli ketam juga. Tadi kawan kita dah demo cara buka ketam suri. Dia nak masak kicap katanya. Saya pun nak cuba juga, guys. Buka saya, lihat bahan-bahannya aja. Ha-ha. Habis lah. Janganlah habis bang. Saya ada orang, dua orang dia makan. Saya dan lelaki dia yang mau makan. Cuba ambil sekilo kau macam iya, bang. Ha, kita ambil sekilo ketam suri. Harganya 30 ringgit sekilo. Nanti kita nak masak. Seperti yang sis kita kata. Boleh masak juga dengan apa tadi? Alang-alang. Timbang lo, bang. Banyak gila sihat aja orang dengan kau. Makan kelak. Ya kan? Ya. Anak sih mau. Kedang-kedang sihat sihat pandai. Ha-ha. Tadi kita nak pergi ke Mr. DIY di Berkenu. Di Berkenu pun ada DIY sudah. Sebab kita nak beli hangar. Kita nak beli tempat gantung-gantung baju. Ada yang orang pesan tadi, guys. Okey. Ada yang perasan dengan rambut baru akak. Akak nak gunting rambut, guys. Dengan ketawa tau. Ha-ha. Okey, kita pergi ke DIY sana. Kita tengok apa. Okey, guys. Kita tinggal beli air, 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 air teh, air padu. Teh air padu daripada adik kita ni. Wih, nampak aja sedap. Uh, hausnya tak. Ia betul-betul terletak di seberang DIY. Berkebelahan dengan kedai keluarga. Eh, belum buka lagi. Kita tak. Oke, lah, guys. Kita sudah beli air. Kita sudah beli ketam suri. Nanti kita nak buat video masak pula, ya. Oke. Sampai di sini sajalah video kita pada kali ini yang ni, ya. Terima kasih bagi yang selalu menonton akak. Dan jangan lupa tekan button subscribe bagi adik-adik akak yang baru sampai. Oke. Oke, sampai jumpa lagi ya, akak dan nak balik. Bye-bye.